Halo teman-teman, ini Erliman dan hari ini saya akan menggunakan salah satu tek yang datang di set 17 yang adalah tek Seto Paladin seperti yang kalian tahu Seto Paladin mempunyai kartu baru yang adalah Dajibaw Revenger ketika tek unit ini mempunyai Phantom dan ketika tek Anda bisa menggunakan dan menggunakan 2 atau kurang dari tek jadi target adalah Blackwing Swordbreaker efeknya mudah ketika mempunyai tek untuk menggunakan kartu mudah tapi sangat kuat karena dengan Dajibaw Anda bisa menggunakan Dajibaw yang terakhir karena Dajibaw menggunakan 2 juga dengan Swordbreaker jika Anda menggunakan 2 Anda bisa menggunakan 2 kartu mungkin menggunakan PG atau menggunakan Breakride juga untuk support Breakride kita menggunakan Shadow Launcher efeknya mudah untuk menggunakan untuk menggunakan Mordred juga Dorin yang tidak bisa kita lupa itu Blastered Revenger yang adalah Shadow Paladin juga menggunakan Dorin oh Tartu tapi jika Anda ingin menggunakan Tartu itu tidak baik Tartu tidak sangat penting Anda bisa menggunakan dengan Dajibaw dengan Dajibaw Anda bisa menggunakan 2 dengan 1 counterblast tapi dengan Tartu Anda hanya bisa counterblast 1 juga saya menggunakan 1 Blastered Dark Spirit karena Blastered Dark Spirit adalah kartu yang kuat Anda tahu ketika Anda memiliki 0 counterblast oh tidak ketika Anda sudah memiliki Blastered Dark di tangan Anda ingin menggunakan Anda ingin mengambil 2 Anda bisa menggunakan Blastered Dark Spirit jika Anda hanya memiliki 1 Dorin dan saya menggunakan 2 Neiman untuk mengubah kartu di tangan jadi jika Anda ingin menggunakan Heal menggunakan Heal menggunakan 2 mungkin Anda menggunakan PG jika Anda beruntung maka Anda bisa menggunakan PG tentu saja karakter utama adalah Revenger Drag Ruler Phantom Drag Ruler Phantom efeknya sama dengan DGG yang limit break counterblast 1 retire ke Revenger get power plus 10k dan deal 1 damage six 17k juga tinggi multi uem ranger klik teng fundamentals ternyata kalian meters Parr atau kurang. dan yang lain masih sama, juga Mordred, yang berbeda antara TGG adalah Mordred timbrake, sekarang jangan menggunakan counterblast, juga Raging Form, dalam TGG saya pikir, ketika unit menyerang Vanguard ini mendapatkan plus 3k, itu dengan 1 counterblast. oke, saya pikir itu saja, mari kita pergi ke kampung, oh, deck saya masih ada 5 heal. juga, satu heal terakhir, Anda bisa mengubahnya, seperti jika Anda ingin menggunakan Phantom Blaster, atau Anda ingin menggunakan kartu lain, itu baik-baik saja, tetapi dalam hal saya menggunakan Damjit, karena itu, Anda tahu, plus crit, yang benar-benar baik-baik saja. oh tidak, oh tidak, oh tidak, oh tidak, 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 kenapa Pink Joker, jika seperti ini, Chachibao saya akan mendapatkan Chachibao saya. ini cuma, tidak, 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 tidak. oh, tidak, sekali itu adalah Normal Infinite Veru. Oh, seperti yang kalian lihat, di deck ini saya menggunakan 3 swordbreaker, jadi sekurang-kurangnya kalian bisa menghasilkan salah satu oke, kita dapatkan, oke, oke, ini kita bisa melakukannya seperti ini, semua ini, discard, ayo, lebih banyak saya tidak akan menggunakan Neiman jika saya menggunakan Neiman, saya akan menggunakan swordbreaker saya beruntung bahwa saya tidak menggunakan saya tidak menggunakan swordbreaker bahwa animasi yang terlalu bagus kenapa? kenapa kamu lakukan seperti itu? itu bukan bagaimana itu berfungsi wow musuh menggunakan semua cut untuk lock Rivenger ah Mordoretto Phantom ini kartu Shadow Lancer ini saya tidak perlu oke kita dapat PG dan semua Dorin ini heal oh tidak oh ini kartu baru yang ada di set ini oke tolong jangan lock kenapa kamu menggunakan resursusmu untuk sesuatu yang tidak berguna oh tidak lagi 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 kita akan menggunakan kemudian kita akan menggunakan kemudian kemudian kita akan menggunakan kemudian kemudian aku pikir kamu terlalu banyak oh tidak ketiga 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 Wah, itu singularitasnya. Oh, itu drag ruler. Hmm. Saya pikir akan menggunakannya selanjutnya. Karena saya pasti bahwa musuh bisa melindungi. Hmm. 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 Okey. oke oh tidak 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 kamu terlalu banyak lihat? saya hanya percaya dengan ini saya bisa menggunakan Stradular bahkan tanpa limit break apa? apa? saya pikir kamu hanya menggunakan ya? dengan ini tanganku sudah selesai ayo ayo pukul 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 saya akan menggunakan semua penuh bahkan 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 diri anda tidak akan aman Terima kasih. 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 oke, saya akan melakukan ini mari kita gunakan trakuler yang lain saya menurut saya masih ada heal let's bet, saya hanya melakukan seperti ini tidak, salah kartu sangat bahaya terima kasih terima kasih saya masih baik oke let's do this use Raging terima kasih 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 T 거의 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman, saya pikir itu saja untuk deck dan fight untuk Shadow Paladin, ada 3 deck lain yang adalah Overlord Ripper, Monarch Sanctuary, dan Omega Glendius stay tune for it, oke teman-teman, sampai jumpa lagi, bye-bye